Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov, tanggal 14 Desember menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian signifikan. Konvoi pasukan cadangan yang dibawa ke garis depan diserang artileri Rusia. Serangan terjadi di arah Kupians. Tembakan artileri militer Rusia menetralkan hingga 100 prajurit Ukraina. Satu pengangkut personel lapis baja, satu kendaraan tempur lapis baja, dan enam truk pikap dimusnahkan di dekat Sinkovka, Kotliarovka, Tabayevka, Brestovoye, wilayah Kharkov, dan Novosyolovskoye, Lugansk Pepels Republik. Kontak senjata juga terjadi di arah Krasniliman. Pasukan Rusia juga menggagalkan serangan balik tiga kelompok penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina yang maju menuju Ploschanka dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk. Lebih 40 tentara Ukraina dieliminir di tempat ini. Secara total, Igor Konashenkov menyebut 343 pesawat terbang dan 183 helikopter, 2.658 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 396 sistem rudal pertahanan udara, 7.099 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 931 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS 3.685 meriam dan mortir artileri medan. Juga 7.599 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Perkembangan lain dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 740 tentara Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja juga hancur. Secara total, Federasi Rusia sudah kehilangan 96.000 prajurit sejak awal serangan. Termasuk 281 jet tempur, 264 helikopter militer Rusia dinetralkan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat termasuk NATO dan Amerika Serikat menyuplai senjata untuk mengusir pasukan Vladimir Putin. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10. Tepatnya hari 294, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.